Bisakah koruptor dihukum mati? Korupsi lagi, korupsi lagi. Kemarin Edi, sekarang Juliari. Besok siapa lagi? Penangkapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara atas korupsi dana bantuan sosial COVID-19 menambah daftar panjang elit yang terprosok dalam kubangan kotor rasuah. Di satu sisi bangga melihat kerja keras KPK, di lain sisi miris melihat pejabat masih saja berani bermain dengan uang negara. Ditangkapnya seorang Menteri di masa-masa genting seperti ini membuktikan bahwa korupsi tidak mengenal kondisi. Hukuman yang masih dianggap belum memberi efek cerah membuat publik yang keram lantas kembali bertanya, bisakah koruptor dihukum mati? Pasal yang menyatakan koruptor bisa dihukum mati ada pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal di atas benarnya adalah perubahan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Namun, perubahan tidak terjadi pada isi pasal, melainkan pada penjelasan pasalnya saja, yaitu penjelasan kalimat dalam keadaan tertentu pada Ayat 2. Sayangnya, perubahan penjelasan pasal ini justru membuat celah untuk para koruptor terhindar dari hukuman mati. Celah-celah yang membebaskan para koruptor. Yang pertama, penjelasan pasal di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tipikor, kalimat dengan keadaan tertentu, rujuk pada waktu, artinya siapapun yang korupsi saat negara sedang krisis moneter, bencana alam, nasional, atau korupsi berulang bisa dipidana mati. Namun, pada penjelasan pasal di Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang tipikor diubah menjadi dana-dana. Artinya, hanya yang korupsi dana penanggulangan bahaya, krisis, bencana alam nasional, dan korupsi berulang yang bisa dipidana mati. Hal ini membuat mereka yang korupsi merasa terlindungi, karena pasal hanya merujuk pada dana dan bukan waktu. Selama tidak korupsi dana-dana yang disebutkan, mereka akan merasa lebih aman untuk korupsi. Terlepas dari perubahan makna itu, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 2001 ini masih nampak karang dan menakutkan. Siapapun yang korupsi dana penanggulangan bencana alam nasional, keadaan bahaya, kerusakan besar, krisis, ekonomi, serta korupsi berulang bisa dijatuhi hukuman mati. Namun hingga kini, belum ada satupun yang dicerat dan difonis mati karena korupsi. Kita ambil contoh kasus korupsi yang terkait bencana alam. Kasus korupsi konferensi penggalangan dana pasta tsunami Aceh, korupsi dana gempa tsunami nias, korupsi shelter tsunami Banten, korupsi dana peta bencana sumut, korupsi dana rehabilitasi gedung sekolah akibat gempa lombok, korupsi dana penanggulangan bencana mojokerto, korupsi logistik bencana kudus, fonis hukuman bagi tersangka kasus korupsi di atas, kebanyakan hanya di bawah 5 tahun penjara. Loh, tapi bukannya korupsi saat bencana alam justru lebih berat, bahkan bisa dihukum mati? Ya, disinilah. Celah kecil itu terbuka. Celah yang bisa meloloskan para koruptor agar tidak dihukum mati. Celah itu ada dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang tipikor, yaitu dalam kalimat bencana alam nasional. Masalahnya, bencana-bencana dalam kasus tadi tidak dinyatakan sebagai bencana alam nasional oleh pemerintah, melainkan hanya bencana alam biasa. Kata nasional setelah perasaan bencana alam menjadi hambatan untuk diterapkan fonis mati pada kasus-kasus yang terjadi. Hal ini juga yang membuat para koruptor lebih berani untuk korupsi dana bencana alam. Karena selama bukan bencana alam nasional, mereka tidak akan terjerat pasal hukuman mati. Apakah Menteri Sosial bisa dijerat hukuman mati? Kedua KPK, Firly Bahuri, sudah lama mewanti-wanti para elit untuk tidak bermain-main dengan dana untuk COVID-19. COVID-19 sudah jelas dinyatakan pemerintah sebagai bencana nasional non-alam sejak April 2020. Jadi, bisakah Menteri Juliari dipidana maksimal bahkan mati? Sayangnya, KPK belum menjaratnya dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, melainkan dengan pasal 12A, pasal 12B, dan pasal 11 Undang-Undang Tipikor, yaitu tentang suap dan pemberian hadiah. yang kebanyakan hukuman berkisar dari 1 hingga 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta hingga 1 miliar. Ini terjadi karena Menteri Sosial ditangkap karena kasus suap, yang artinya ia mendapat uang dari orang lain dan bukan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Tidak menutup kempunginan jika KPK menemukan bukti baru yang bisa memberatkan dan menjerat Menteri Sosial sekaligus kader partai PDIB ini dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Hingga saat ini, hukuman paling berat untuk para koruptor adalah penjara seumur hidup. Ada tiga nama yang dipenjara seumur hidup, yaitu Akil Mohtar, Adrian Wawaruntu, dan Rikjen Teddy Harna Yadi. Kita tahu kini aturan penjara seumur hidup hanya terjadi apabila terdakwa terjerat pasal 2 dengan syarat korupsi di atas 100 miliar dengan kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tinggi. Aturan ini ada dalam peraturan MA No. 1 Tahun 2020 yang baru disahkan 2020, tepatnya 24 Juli yang lalu. Korupsi sudah menjadi kanker bagi bangsa ini. Data dari ICW menunjukkan kerugian negara karena korupsi begitu besar dan masif. Di tahun 2016, 482 kasus. Sampai 2019, ada ribuan kasus. Bahkan kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Hukum yang selalu bercelah. Nafsu untuk terus menerus kaya. Kesempatan yang terbuka lebar serta goyahnya idealisme menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Akar korupsi adalah ketidakjujuran. Selama mental ketidakjujuran masih terus lahir. Menghukum mati, seribu koruptor pun tidak akan menghentikan korupsi. Jangan hanya hukuman mati koruptor, matikan juga karakter yang melahirkan jiwa koruptor. Tetap bersama kata Pak Pras, salam istimewa. Terima kasih telah menonton!